Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cerita ini memiliki background tahun 1941 Tepatnya 80 tahun yang lalu Di desa tersebut ada sebuah tragedi pembunuhan Pembunuhan seorang penari ronggeng Konon katanya penari ini dibunuh Demi menutupi sebuah aib Banyak versi yang menjadi dasar cerita ini berkembang luas Di kalangan masyarakat Tapi bagaimanapun versinya Kisah pembunuhan penari ronggeng Fatimah Sangat melegenda Karena konon semasa hidupnya Fatimah juga merupakan seorang ginduk Sebelum kita masuk ke latar belakang sosok Fatimah Disini aku ingin menegaskan Bahwa akan ada beberapa nama Yang akan kita samarkan Begitu juga dan asal dari cerita ini sendiri Kita tidak bertahu jawab Masalah kredibilitas cerita tersebut Karena sewaktu kita share di google Tak ada satupun blog atau artikel Yang membahas tentang ini Akan tetapi Kita sudah mengkonfirmasi dari beberapa pihak terkait Yang berhasil kita hubungi Termasuk narasumber Menyatakan bahwa kisah kelam ini Sampai sekarang Menjadi mitos atau legenda Yang sudah berkembang turun-temurun Di wilayah tersebut Kisahnya tidak pernah naik ke permukaan media Karena sudah tak ada lagi orang yang berani membahas cerita ini Apalagi Menyebut namanya Fatimah adalah seorang gadis muda berparas cantik Dan berbadan aduhai Selain memiliki paras yang cantik Fatimah juga memiliki suara melengking Layaknya seorang sinden Orang tua Fatimah Adalah seorang petani Fatimah anak pertama dari dua bersaudara Dia memiliki satu orang adik perempuan Yang bernama Winarsi Meski seorang kandung Paras keduanya sangat-sangat berbeda Begitupun dengan nasib mereka Fatimah lahir di tahun 1910 Sedangkan seorang adik lahir di tahun 1914 Selisih usia keduanya 4 tahun Setiap harinya Fatimah hanya membantu kedua orang tuanya Bercocok tanam di sawah Begitupun dengan nasi adiknya Suatu hari tepatnya di tahun 1926 Saat usia Fatimah menginjak 16 tahun Dia menyaksikan sebuah pertunjukan Penta senitari di kampung atau desanya Dia mengagumi setiap penari yang ada di sana Parasnya dan elok Dan tubuh mereka yang sangat-sangat gemulai Di sana Fatimah bukan hanya menyaksikan Dia juga pelan-pelan menirukan setiap gerakan Yang dilakukan oleh penari-penari itu Setiap akhir pekan Fatimah akan berusaha menjuri waktu Agar bisa menonton pertunjukan Tari ronggeng di tempatnya Oh iya Sejak usianya 15 tahun Fatimah mulai bekerja menjadi pembantur matangga Di sebuah rumah salah satu petinggi Belanda Yang ada di Indonesia Karena pada saat itu Indonesia masih dibawa kekuasaan orang Belanda Dulu hiburan masyarakat sekitar adalah Menonton pertunjukan taris seperti ini Belum ada tuh yang namanya Youtube, Instagram, atau apapun Atau FB Nah, singkat cerita Fatimah yang asik berjoget menirukan gerakan salah satu penari Tiba-tiba Dia hampiri oleh seorang perempuan Ya saat itu Mungkin usia beliau sudah 30 tahun sekian Namanya adalah Nyaitumini Dan beliau memiliki nama panggilan khusus Yaitu Madam Ivonne Beliau bisa dikatakan Salah satu pemilik sanggar tari ronggeng Di sekitar sana Biasanya Yang memanggil dan nama Madam Ivonne Adalah orang-orang Belanda Yang menyewa jasa jasa kundik kepadanya Karena selain menjadi pemilik sanggar tari ronggeng di sana Beliau juga menyewakan jasa ginduk Kepada para orang-orang Belanda Yang haus akan belayan Apa sih kundik itu? Kundik Adalah seorang wanita yang rela menjadikan dirinya Sebagai istri simpanan atau selir Orang-orang berkulit putih Selain menjadi istri simpanan Para kundik-kundik pada zamannya Juga bertugas mengatur dan mengurus rumah milik tuanya Bukan pelacur Mungkin lebih mirip seperti istri kedua Seorang kundik atau nyai Tidak mendapatkan hak penuh atas kekayaan orang yang menikainya Dan juga tidak memiliki hak penuh atas anak Yang nantinya ada di antara pernikahan keduanya Kadang ada juga seorang kundik yang diperlakukan dengan istimewa Selayaknya istri sah Salah satu contohnya adalah Kembali ke cerita Fatima dan Madam Ivone Mungkin pada saat itu Madam Ivone Yang melihat gerakan Fatima Begitu kemulai Muncullah gagasan kurang acar Di pikiran beliau Yang mana tanpa basa-basi Fatima langsung ditawari Untuk masuk ke sangkarnya Dan melatih menari Bersama penari-penari lainnya Sebenarnya niat beliau bukan hanya itu Karena nantinya beliau juga akan menjadikan Fatima Salah satu kundiknya Supaya setiap bulannya Beliau mendapatkan tambahan uang untuk biaya hidupnya Padahal Madam Ivone ini Juga memiliki tiga anak perempuan yang cantik-cantik Hasil dari pernikahannya dengan seorang tentara Belanda Tapi beliau tamu ketika anaknya itu Ikut terjun ke dunia yang dia kelola Fatima mulai memikirkan matang-matang Penawaran dari Madam Ivone Sebelum nantinya Dia putuskan untuk keluar dari pekerjaannya waktu itu Setelah memikirkan dengan pertimbangan yang panjang Entah gimana Tau-tau Fatima bersedia bergabung Tanpa memikirkan efek jangka panjangnya Menurut informasi dari para orang tua di desa ini Fatima mulai bergabung dengan sanggar tersebut Sekitar tahun 1928 Butuh sekitar dua tahun lamanya Fatima untuk mengatakan Kata iya Dan saya mau Mulailah Fatima belajar di sanggar itu Hingga menetap tinggal di sana Bersama para penari seniornya yang lain Selama di sana Fatima mendapat sambutan yang hangat Bahkan Dia menari dengan sangat lincah Semakin hari Gerakan Fatima terlihat sangat gemulai Dan mempesona Sama sekali tidak ada persaingan diantara para penari ini Mereka semua menari selayaknya penari grup Jadwal mereka adalah setiap akhir pekan Kadang juga diundang ke desa-desa lain Menurut informasi yang kita dapat dari masyarakat sekitar Khususnya Masyarakat yang percaya legenda tersebut Matakan kalau Fatima Kemungkinan juga memakai susuk seperti penari yang lain Karena mereka-mereka Yang mengaku menang Fatima yang sebelumnya Merasa ada perubahan dalam wajah Fatima Terlihat seperti berseri-seri Dan memikat siapapun Bukan suatu hal tabu Jika diantara orang-orang yang mengetahui profesi tersebut Memakai susuk Hal itu sudah dianggap wajar dan lumrah Baru beberapa minggu bergabung di sangkar tersebut Fatima pulang ke rumahnya Untuk melengok kedua orang tuanya Dan juga adik perempuan satu-satunya Fatima pulang tak hanya dengan tangan kosong Dia juga membawa baju-baju bagus Dan beberapa uang untuk orang tuanya Kedatangan Fatima ke desa tempat tinggalnya Sempat menghebohkan para tetangganya Soalnya penampilan Fatima juga sudah berubah Setiap ditanya Fatima selalu menjawab Kalau dia bekerja sebagai peneronggeng biasa Yang setiap air pekan manggung di beberapa desa Untuk menghibur masyarakat setempat Banyak tangga Fatima yang berpendapat Kalau dia bukan hanya sebagai penari Melainkan sebagai seorang gundik Secara para Fatima sangat cantik Untuk standar wanita-wanita pada tahun segitu Tapi Fatima tidak terlalu menggubris Omongan-omongan tetangga sekitar Mengenai dirinya Yang ada dalam pikirannya Dia hanya ingin mengangkat derajat kedua orang tuanya Tanpa harus bekerja susah payah Dari tuanya kelak Terus dan terus Fatima mengirim uang ke orang tuanya Sekaligus pulang menjenguk setiap bulan sekali Hingga rumah reyot Fatima Saat itu sudah berubah menjadi rumah lehuni Fatima juga membelikan 2 hektar lahan Untuk adiknya Narsi Nantinya di lahan 2 hektar tersebut Akan dipergunakan Narsi Untuk menanam beberapa tanaman Seperti capek, tomat, dan lain-lain Agar bisa dijual kembali Dan uangnya bisa digunakan untuk Narsi sendiri Sampai di tahun 1939 Narsi adiknya Sedang dilamar oleh seorang pria yang dulunya Adalah pegawai Narsi di kebun Usia pria itu 2 tahun lebih muda dari Narsi Tapi pria tersebut sangat menyangi Narsi Dan membantu Narsi merawat kedua orang tuanya Pria tersebut bernama Ismail Akhirnya di tahun yang sama Narsi dan Ismail resmi menikah Menjadi sepasang suami istri Akan tetapi Fatima sampai saat ini Belum juga nampak dilamar oleh laki-laki manapun Fatima selalu menjawab Saya masih ingin melajan dan bersantai Menyaksikan adik saya memiliki anak-anak yang lucu Saya akan menikah Ketika saya memang benar-benar ingin menikah Bukan atas dasar pasangan siapapun Saya juga ingin bersanding dan berbahagia seperti adik saya Tapi Tuhan masih belum mengizinkan saya menikah Apamu dikata Di usianya yang ke-29 tahun Fatima masih betah menyandiri Dan masih terus ikut Dalam sangka ronggengnya Hingga pada suatu hari Sekitar tahun 1940 Ada salah satu orang mengaku pernah melihat Fatima Masuk ke dalam sebuah rumah milik orang Belanda Di tengah malam Sebut saja nama tetangganya adalah Pak Wahib Pak Wahib tidak hanya menyelidiki hari itu saja Karena kebetulan rumah Pak Wahib Tidak jauh dari rumah orang Belanda tersebut Hampir setiap pagi buta Beliau selalu melihat Fatima masuk ke dalam rumah itu Dan baru keluar ketika sudah masuk pukul 8 malam waktu setempat Saat keluar pun Fatima sudah mengenakan kebaya narinya Yang berbeda dari hari kemarin Seolah-olah Fatima hendak berangkat menari Pak Wahib merasa penasaran dengan keberan Fatima di rumah itu Akhirnya Pak Wahib memberanikan diri untuk bertamu ke rumah itu Setelah Fatima berangkat menari Di situ Pak Wahib terkejut Ketika mendapati kenyataan kalau Fatima adalah selir pemilik rumah itu Yang tak lain pemiliknya adalah orang Belanda Pak Wahib tidak percaya kalau selama ini Fatima telah menjadi gundik Apakah ini alasan Fatima betah menyendiri Sebenarnya bukan menyendiri Melainkan dia sudah dipersunting dengan orang Belanda itu Untuk dijadikan selirnya Pantas saja Fatima bisa mirum uang sebanyak itu Untuk orang tuanya Jadi uang tersebut adalah hasil dia menari dan juga uang diberikan oleh orang ini Entah apa yang dibikiran Pak Wahib Setelah hari Pak Wahib pulang ke desanya Untuk mengunjungi sang ibu Sekarang berkunjung ke rumah orang tua Fatima Dan memberitahu Dan memberitahu informasi yang beliau dapat Kebetulan beliau satu desa dengan Fatima Benar saja Ketika beliau sampai di desa Beliau langsung mengunjung rumah Fatima Dan memberitahu semuanya Kedua orang tua Fatima dan adiknya Menjadi sok dan tidak percaya Mereka semua seakan kecewa Dengan perbuatan Fatima selama ini di belakang mereka Ternyata Sejak usia 20 tahun Fatima sudah menjadi selir orang Belanda tersebut Dan Dikalah usianya ke 23 tahun Dia memiliki satu anak laki-laki Yang diberi nama Anthony Williams Pada saat usia Fatima sudah 30 tahun Sang anak Masih berusia 6,5 tahun Berita itu tidak hanya terdengar Di telinga keluarga Fatima Melainkan juga terdengar Di telinga semua tetangganya Gunjingan demi gunjingan Terus diterima keluarga Fatima Padahal diantara orang-orang yang menggunjing ini Juga ada beberapa yang menjadi Gunding orang-orang berkulit putih Pada zaman itu Benar-benar sangat ironis sekali Lalu beberapa minggu kemudian Tepatnya di akhir bulan Seperti biasa Fatima pulang Untuk memberikan sejumlah uang Kepada keluarganya Tapi pada saat itu Kedatangan Fatima Tidak disebut baik Perkara berita yang diberikan oleh Pak Wahib Fatima terkejut dan tak menyangka Jika salah satu tetangganya Ada yang berhasil menguak rahasianya Meskipun dia mencoba menutup-nutupi serapat mungkin Tau Pada akhirnya Keluarga Fatima mengetahui seragalannya Fatima melihat kedua orang tuanya marah dan kecewa Dia juga mendengar Narsi menangis histeris Seakan tidak percaya dengan apa yang telah diperbuat Fatima Seakan Fatima yang dikelas sebagai anak gadis yang polos dan periang Kini di mata semua orang Fatima justru dianggap seleknya seorang pelajur murahan Fatima juga tidak mau sebenarnya hidup seperti ini Dia terlanjur Dan terjebak di bawah tekanan Madam Ivone Andir dia tahu akhirnya seperti ini Dia juga tidak ingin rasanya Waktu itu menerima penjuk rayu manis Dari Madam Ivone Di sisi lain Dia juga sudah terlanjur satu cinta dengan orang belanda ini Dan memiliki seorang anak yang sangat tampan Berwajah khas boleh Fatima ternyata pernah tidak pulang selama tujuh bulan lamanya Dan setiap bulannya Madam Ivone yang miripkan uang untuk orang tua Fatima Dimana Madam Ivone bilang Kalau Fatima harus pergi ke Batavia Yang sekarang dikelas dengan nama DKI Jakarta Untuk menari di sana Padahal aslinya Saat itu perut Fatima sudah terlihat kuncit Karena sedang hamil Orang tua Fatima tidak bersedia mendengar alasan apapun Dan langsung mengusir Fatima dari rumah Mereka juga minta Fatima untuk tidak lagi menemui mereka kembali Dan mereka juga tak mau menerima pemberian apapun dari Fatima Fatima Tidak bisa berbuat apa-apa Dan dia tahu kalau dia salah Fatima yang malang hanya bisa menangis Dan berlalu meninggalkan rumahnya Begitupun dengan orang tua Fatima yang merasa sakit mengetahui Fakta yang sebenarnya Semenjak dari itu Fatima tak lagi berkunjung Ataupun memberi uang kepada keluarganya Fatima menghabiskan waktunya Hanya dengan tuanya Dan mengurus anaknya Kalau malam Fatima akan pergi ke sanggar Untuk menari dengan teman-temannya Tak terasa Natal tahun 1940 tiba Fatima nampak membantu tuanya Menyiapkan segala perlengkapan Natal Bahkan Fatima sampai rela abden menari Hanya demi membantu sang tuan menyiapkan Natal di rumah tuanya Kita bisa melihat Betapa besarnya rasa sayang Fatima kepada tuanya ini Natal pun telah berlalu Dan Fatima menarik kembali seperti biasanya Akan tetapi Kemalangan menimpa Fatima Ternyata Pas di malam Natal Semua istri-istri para orang-orang Belanda ini Tiba di Batavia Termasuk istri dari tuanya Fatima Fatima yang tidak tahu apa-apa Akhirnya itu menjadi korban Kenapa bisa begitu Soalnya Sang tuan takut ketika istrinya tahu Kalau selama dia di Indonesia ternyata Memiliki selir Karena sang tuan tak ingin melepaskan istrinya Secara istrinya adalah seorang berketurunan bangsawan Jelas tuanya lebih memilih sang istri sah Ketimbang Fatima Kejadian naas pun menimpa Fatima Tepatnya di hari Selasa 30 Desember 1940 Fatima dan sangar seni Madam Ivone Mendapat undangan di salah satu desa yang tak jauh dari desa Atau kampung tempat sangar Madam Ivone Mereka dijadwalkan mengisi acara pada jam 9 malam Pada waktu setempat Dari sore mereka prepare semuanya Mulai make up Sampai lagu-lagu yang tidak dinyanyikan Oleh para sindian untuk mengiring penari Setelah dirasa siap semua Pada jam 6 malam Mulailah mereka berangkat ke lokasi Dengan mereka kandung Mereka semua tiba 1 jam Sebelum acara berlangsung Sehingga memungkinkan mereka untuk siap-siap Ketika semua kru Merapikan alat-alat musik di tengah lapangan bola Yang terbuka Dan hanya ditarangi cahaya obor di beberapa titik Madam Ivone mulai memandu semua anak-anaknya Termasuk Fatima Pada saat semua orang beramai-ramai memadati lapangan tersebut Barulah para pemain musik memainkan sebuah lagu Dengan diringi suara-suara merdu dari tiga sindian Yang membawakan lagunya Satu persatu penari ronggeng mulai masuk Dan memeriakan acara malam itu Semuanya happy dan ada sebagian orang yang mabuk-mabukan Bahkan hampir membuat suasana ricu Acara tersebut sempat beri beberapa waktu untuk idrat Dan dilanjutkan kembali saat hampir mendekati tengah malam Suasana kembali meriah dan semua orang menari di sana Para pemuda-pemudi berjoget dengan riangnya Lalu semua orang disuruh untuk tertip Karena sebentar lagi Mereka akan menyaksikan tarian khusus Yang sengaja dipersembahkan oleh Fatima Untuk masyarakat di sana Dan para tentara-tentara Indonesia Fatima ini seperti maskotnya Dan harga sewa Fatimalah yang paling mahal Sengaja dipersembahkan terakhir sekaligus Menjadi penutup acara malam itu Sebenarnya Fatima sudah bilang ke Madam Ivone Kalau malam itu dia sedang tidak naik badan Dia seperti sedang tidak mau menari malam itu Tapi Madam Ivone Seperti asik masa Fatima untuk menari Karena katanya Orang-orang itu sudah membayar mahal Fatima Mau tidak mau Fatima pun menari seperti biasa Entah kenapa malam itu Matanya seperti sedang mengamati sekitar Virasa tidak baik sedang memenuhi pikiran dan hatinya saat itu Sayangnya tidak ada satu orang pun Yang memahami kegelisahan yang dialami Fatima Semua orang asik memaksa Fatima menari Alat musik mulai dimainkan Lantunan musiknya Seolah memberi pertanda kepada Fatima Agar segera menari Pas di tengah malam Untuk terakhir kalinya Orang-orang bisa menikmati tarian Fatima Karena pada waktu tarian itu Hendak selesai dibawakan oleh Fatima Tiba-tiba Terdengar suara senapan Dor Dan suara itu terdengar dua kali Sedangkan secara bersamaan Fatima jatuh tersungkur Sebelum Dia selesai membawakan tariannya Warga mulai berhampuran meninggalkan tempat itu Dan ada beberapa orang yang maku melihat orang berkulit putih Berbedan tinggi tegak belari Menjauh di tempat tersebut Sambil membawa senapan panjang Dari situ banyak spekulasi yang mengatakan Pembunuh yang bunuh Fatima Malam itu Tak lain tak bukan Adalah tuannya Fatima sendiri Motifnya sudah jelas Yaitu untuk menutupi hubungan gelapnya bersama Fatima Meski semuanya mengarah kepada tuannya Fatima Tapi sama sekali tidak ada hukum yang menjerat orang itu Dengan alasan tidak adanya bukti Sang Tuhan juga mengelak di depan istri sanya Yang datang ke Indonesia Kalau Fatima bukalah selirnya Bahkan Dia tega tak menganggap Antoni adalah anaknya Tetapi sang istri yang belum dikarunik anak Memutuskan untuk mengasuk Antoni selainnya anak kandungnya sendiri Seperti ada ikatan diantara Antoni dan istri sah Tuhan Fatima Yang tidak bisa kita sebutkan namanya Akhirnya Jasad Fatima Dibawa pulang ke kampung halamannya untuk dimakamkan di sana Sedangkan si Tuhan dan istrinya Begitupun dengan Antoni anak Fatima Kembali pulang ke Belanda Seakan sama sekali tidak ada penghormatan apapun Untuk melepas keberikan Fatima Fatima Meninggal dengan satu tembakan Pas di tengah-tengah jidatnya Dan satu tembakan di lengan karenanya Sampai detik ini Tidak terungkap siapa pembunuh Fatima sebenarnya Selama ini warga hanyalah menduga-duga Kepulangan jasad Fatima Disambut tangisan duga dari keluarga dan para kerabat Seakan tak percaya Fatima berpulang cepat itu Di usianya yang masih 30 tahun Tepat di malam tahun baru 1941 Fatima mengembuskan nafas Karena suatu insiden pembunuhan yang tidak pernah terungkap Kalau sekarang kita bisa menikmati tahun baru Dengan masak-masak bersama keluarga Atau menyerahkan api ungkun Bersama dengan teman-teman Tapi di tahun itu Di desa tempat Fatima Menjadi sangat-sangat kelam Dan mencekam Atas berita kematian Fatima yang mendadak Semenjak itu juga Warga tidak lagi melihat Tuan Fatima Bahkan rumah yang dulu pernah ditempat Fatima Sudah dibeli oleh masyarakat beribumi Kalangan Lengkrat Dan rumah itu masih ada sampai sekarang Cuma sudah dibawon mewah Bahkan dijadikan rumah tinggal oleh sang pemilik baru Kemungkinan di rumah itu Juga terdapat kejadian-kejadian misterius Yang ada hubungannya Dengan kematian Fatima Ada yang bilang Kalau di salah satu pohon mangga di rumah tersebut Jika malam hari Kerap terdapat penampakan potong Dengan lubang disidatnya Itu berdasarkan kesaksian masyarakat sekitar desa tersebut Sedangkan untuk penghuni rumahnya sendiri Justru mereka tidak pernah diganggu Oleh makhluk halus apapun Selama menempati rumah tersebut Fatima yang sempat ditolak hadirannya oleh pihak keluarga Kini justru disambut dan ditangisi sejadi-jadinya Keluarga bersedia menerima jasad Fatima Dan mewakamkan jasadnya di TPU sekitar Cuma ada kejanggalan pada jasad Fatima Dari rumah sakit sampai dibawa ke rumahnya Tubuh Fatima selalu mengeluarkan nanah di bagian dadanya Sudah diganti dua kali kain kafan Tapi masih terus mengeluarkan nanah Hingga dibanggilah seorang dukun Karena merasa ada yang janggal dengan kondisi jasad ini Begitu dukun datang Dukun itu berkata Caput dulu susuknya Maka dia baru bisa dimakamkan Tandanya rumor selama ini yang mengatakan Fatima pakai susuk Memang benar adanya Semberi dibantu sang dukun Semua orang bantu proses mengeluarkan susuk itu Dari tubuh Fatima Dukun itu terlihat mukul-mukul tubuh Fatima Dengan kepokan daun kelor yang dipegangnya Jasad Fatima yang sudah tidak penyawa Terlihat menggeliat-geliat Seolah sedang kesakitan Tidak lama kemudian Keluar darah yang merembes dari kain kafannya Terutama di bagian dada Fatima terlihat meneteskan air mata Padahal sudah tidak ada nyawanya Akhirnya Keluarga mengantikan kain kafan Fatima Dengan yang baru Dan empat susuk yang berhasil Dikeluarkan dari tubuh Fatima Dihancurkan oleh dukun itu Lalu Cinasa Fatima dimakamkan dengan selayaknya Selang beberapa hari Setelah pemakaman Fatima Warga sekitar Sempat diteror oleh sosok pocong Yang wajahnya Mirip sekali dengan Fatima Pocong itu tidak bersuara apa-apa Dan hanya tiba-tiba muncul Di tengah-tengah Rimbunan pohon Di pengarangan depan Masing-masing rumah warga Fatima muncul dengan Balutan kain kafan yang lusuh Wajahnya pucat Dan jidatnya berlubang Meski pocong Fatima Tidak berbuat apa-apa Tapi yang namanya manusia biasa Tetap takut ketika Berhadapan dengan sosok pocong Tidak ada yang tahu kenapa Pocong yang menyoropi wujud Fatima Sering nampak berkeliaran Di sekitar rumah warga Karena hal itu tidak pernah terjadi Sebelumnya Di dirasana Sampai ada suatu warga Yang mengaku didatangi Sosok pocong Fatima Dimana warga ini Awalnya mendengar tangisan Perempuan dari luar rumahnya Bapak-bapak ini kaget Soalnya ini sudah tengah malam Anak gadis siapa Yang belum tidur jam segini Dulu Listri di kampung ini belum ada Dan penerangan sekitar Hanya mengadalkan obor minyak Bapak ini memberanikan diri Keluar rumah Untuk melihat itu suara siapa Samar-samar Bapak ini Melihat ada sosok pocong Berdiri di samping pohon pisang Depan rumahnya Waktu bapak ini mengamati Beliau melihat dengan jelas Itu pocong Fatima Pocong itu Hanya terus menangis Di pojokan pohon pisang itu Bapak ini memberikan diri Untuk bertanya Mau apa nangis disitu Apa keluarga saya Ada salah sama kamu Tapi pocong ini Tetap terus dan tidak menjauh Sama sekali Mungkin bapak ini kesal Karena pertanyaannya Tidak jawab Bapak ini berdiri Masuk kembali ke rumahnya Begitu beliau hendak Melangkah masuk Pocong Fatima berujar Pak Tolong lepaskan Tali pocong saya Bapak ini Yang awalnya berani Tiba-tiba Menjut nyalinya Dan memutar kepala Untuk melihat Karena pocong tadi Ternyata pocong Fatima Kini Sudah berdiri Tepat di belakangnya Dengan wajah yang pudat Dan juga ada lubang Di cidatnya Bapak ini langsung Lari masuk Kedalam kamarnya Sampai tidak sempat Mentup pintu rumahnya Sedangkan Dari dalam kamar Bapak ini masih mendengar Suara pocong Fatima Yang menangis Seolah-olah Pocong itu Sedang meloncat-loncat Di dalam rumahnya Tidak ada satu orang pun Yang mempercayai Cerita atau pengalaman Pribadi Bapak ini Hingga satu persatu Warga di sana Rumahnya Mulai datang Sosok pocong Fatima Barulah rumah tersebut Beredar luas Dan banyak warga Yang meyakini Kematian Fatima Masih belum usai Perkaranya Sampai arwahnya Menjadi ketayangan Teror selanjutnya Dialami oleh Mbak Mustika Bule dari Mas Fatur Waktu itu Bule Mas Fatur Masih duduk Di bangku SMP kelas 2 Hari itu Berbarengan Dengan puasa Tante Atau Bule Mas Fatur Seperti biasa Surat terawi Di masjid Dekat rumahnya Begitu pulang Dari tarawi Ternyata Beliau sudah Ditinggal pulang Duluan sama Teman-temannya Alhasil Beliau pulang sendiri Dan waktu itu Masih belum ada Listrik Listrik Masuk ke desa ini Sekitar tahun 90-an Selama itu Selama itu Kalau malam Warga sekitar Mengandalkan Opor Atau lampu minyak Bule Mas Fatur Pulang ke rumah Seorang diri Sambil Menenteng Opor Di tangannya Lah Waktu itu Bule Mas Fatur Pulang Masih menggunakan Mugenanya Pas Di pentingan jalan Bule Mas Fatur Ini Bertemu dengan Salah satu Teman cowoknya Meniat hati Mau marah Karena ditinggal Tapi temannya Malah ketakutan Melihatnya Malah mengatai Bule Mas Fatur Adalah pocong Ya Memang Sekilat terlihat Seperti pocong Apalagi Pencahayaan Hanya Mendelkan Opor Lantas Bule Mas Fatur Mikir Kan wajahnya Pasti masih Tidak jelas Masa digerai hantu Bule Mas Fatur Pun berpikir Kalau temannya Ini Hanya bercanda Agar tidak Kena omel Beliau Tetapi Semakin lama Tengkuk belakang Leher Bule Mas Fatur Ini Merinding Dan dingin Sekali Untuk Menoleh Beliau itu Rasanya Berat banget Seperti Enggan Menoleh Ke belakang Tidak Berserang Lama Tiba-tiba Berdengar Suara Tangisan perempuan Tempat Di belakangnya Kakinya Seperti Berat Sekali Digerakkan Untuk Melangkah Belum Selesai Bule Mas Fatur Menghadapi Rasa Takutnya Tiba-tiba Suara Tangisan Itu Diam Lalu Ada Suara Perempuan Yang Berbicara Seperti Ini Tolong Lepaskan Telepocong Saya Beliau Langsung Shock Dan Tak Bisa Bicara Beliau Hanya Bisa Berusaha Menoleh Ke belakang Untuk Melihat Siapa Yang Ada Tepat Di Belakangnya Begitu Beliau Menoleh Beliau Melihat Wajah Perempuan Yang Berbalut Kain Kain Kavan Sedang Menatap Tajam Garanya Yang Terenggian Dipikiran Beliau Sampai Detik Ini Adalah Satu Lubang Dijidat Pocong Tersebut Bule Mas Fatur Tidak Bisa Bicara Apa-apa Suaranya Seperti Tidak Keluar Dan Begitu Tubuhnya Bisa Dikerahkan Beliau Langsung Lari Sekencang Kencang Sampai Meninggalkan Oper Yang Beliau Pegang Di Tengah Kegelapan Malam Itu Beliau Terus Lari Tanpa Melihat Kanan Kiri Sedangkan Suara Tangisan Perempuan Itu Tetap Terus Mengikuti Langkah Beliau Pertanyaan Tanya Dalam Mati Mungkinkah Itu Wajah Fatima Yang Sentar Dibicarakan Banyak Orang Tak Lama Kemudian Beliau Tak Sengaja Menabrak Seorang Ustadz Di Kampunya Disitu Beliau Menangis Sangat Kencang Dan Menceritakan Semuanya Akhirnya Bule Mas Fatur Diantar Pulang Oleh Ustadz Tersebut Sampai Ke Rumahnya Rame Itu Cerita Seputar Pocong Fatima Sampai Setiap Selesai Sholat Isha Dan Tarafi Warga Mengeletal Lilan Di Masjid Yang Dikhususkan Untuk Mendoakan Arwah Pocong Fatima Banyak Warga Yang Percaya Kalau Itu Memang Arwah Fatima Yang Masih Belum Tenang Kejadian Bule Mas Fatur Sudah Sekitar Tahun 1956 Berarti Saat Itu Sudah 15 Tahun Lamanya Semenjak Kematian Fatima Arwah Masih Belum Tenang Di Alamnya Warga Berniat Untuk Membah Spreel Ini Bersama Keluarga Fatima Tapi Pada Waktu Itu Yang Sisa Hanya Tinggal Adik Karena Enam Tahun Setelah Kematian Fatima Sang Ayah Meninggal Dunia Karena Sakit Dan Dua Tahun Setelah Disusul Oleh Sang Ibu Jadi Warga Mulai Minta Pendapat Kepada Bunarsi Kenapa Arwah Fatima Masih Kentayangan Bunarsi Juga Tak Bisa Menjawab Apa- Apa Karena Susuknya Fatima Juga Sudah Dikeluarkan Lantas Apalagi Alasan Yang Mendasari Arwah Fatima Sampai Bisa Kentayangan Bunarsi Juga Bingung Dan Masih Belum Pertaya Dengan Apa Yang Terjadi Kepada Fatima Akhirnya Salah Satu Anak Bunarsi Yang Bernama Padayat Mencoba Beri Ide Sebenarnya Ini Ide Ditentang Sama Bunarsi Berhubung Tidak Ada Cara Lain Akhirnya Bunarsi Setuju Apa Itu Yaitu Membongkar Kembali Makam Fatima Guna Mengetahui Sesuatu Yang Belum Diketahui Masyarakat Pada Waktu Itu Tentunya Sesuatu Itu Berkaitan Dengan Seputar Arwah Fatima Yang Berkentayangan Menjadi Pocong Apalagi Arwah Fatima Meminta Untuk Dilepaskan Tali Pocong Dan Dipikiran Padahal Waktu Itu Mungkinkah Tali Pocong Fatima Belum Dilepas Dan Dimakamkan Jika Benar Begitu Berarti Itu Adalah Kunci Jawaban Dari Semua Pertanyaan Warga Selama Ini Warga Mulai Berembuk Untuk Menentukan Tanggal Pembongkaran Makam Fatima Para Sepud Desa Tersebut Juga Terus Disertakan Pendapatnya Dan Akhirnya Ketemulah Hari yang Disepakati Banyak Orang Yaitu Dimana Fatima Meninggal Dunia Mas Fatur Lupa Soal Penanggalan Jawanya Yang Mas Fatur Ingat Hanyalah Harinya Yaitu Hari Selasa Kita Persingkat Sampai Hari Selasa Tiba Semua Orang Nampak Menyiapkan Segala Persiapan Untuk Mengeduk Kembali Makam Fatima Kegiatan Itu Berlangsung Sesudah Salat Mahrib Warga Berbondong Mendatangi Area Pemakaman Nampak Makam Fatima Dibenuhi Dengan Caya Opor Di Samping Samping Makamnya Di Sebelah Kanan Kirinya Adalah Makam Orang Tua Fatima Bun Narsi Tak Kuasa Menang Tangis Manakala Makam Sang Kakak Dibongkar Malam Itu Beberapa Orang Mulai Terlihat Mengeduk Tanah Dengan Cangkul Ketika Sudah Dikeduk Beberapa Lama Akhirnya Terlihat Anyaman Tikar Yang Dulu Dipakai Untuk Makam Fatima Orang Orang Itu Kembali Mengeduk Hingga Jajaran Papan Makam Fatima Mulai Nampak Satu Pas Satu Papan Diangkat Ke Atas Ada Beberapa Orang Yang Milih Menjauh Karena Tidak Sampai Hati Melihat Tak Lama Kemudian Pulang Pelurang Fatima Mulai Terlihat Dan Semua Warga Terkejut Ternyata Dukan Paidat Benar Tali Pocong Fatima Selama Ini Belum Dilepaskan Mungkinkah Almaru Bapaknya Sengaja Tidak Melepas Dari Pocongnya Tapi Untuk Apa Apa Beluh Ingin Orang Yang Bunuh Fatima Bisa Terungkap Dengan Cara Yang Seperti Itu Justru Itu Malam Buat Arwah Sang Anak Menjadi Sedih Dan Tersisa Sehingga Tidak Bisa Segera Pergi Kalamnya Entahlah Kita Pun Hanya Manusia Biasa Tidak Bisa Membaca Isi Hati Dan Pikiran Seorang Yang Kita Bisa Pahami Bagaimanapun Beliau Adalah Seorang Orang Tua Yang Ditinggal Pergi Putri Selungnya Selama Lamanya Dalam Sebuah Kejadian Yang Tidak Dituga Duga Selebih Fatima Adalah Tulang Punggung Untuk Mereka Sebelum Bisa Menjadi Seperti Sekarang Pasti Ada Rasa Kecewa Yang Mendalam Di Hati Beliau Dan Amar Yang Besar Makanya Beliau Sampai Negan Mengikat Jaset Putrinya Seperti Itu Tanpa Belama-lama Warga Langsung Buka Tani Pocong Fatima Dan Mengumumatakan Azan Sebelum Akhirnya Warga Kembali Mengupur Tulang Pelulang Fatima Seperti Sedih Kala Selepas Itu Warga Bubar Satu Persatu Pulang Kelumah Masing-masing Dengan Harapan Teror Tersebut Tidak Terjeri Lagi Disana Hanya Tersisa Bunasi Dan Kedua Anaknya Terlihat Seperti Berbicara Suatu Di Atas Pusara Kakaknya Memang Warga Sudah Lagi Diteror Dengan Pocong Fatima Yang Meminta Dibuakan Tali Pocong Tapi Warga Masih Kerap Melihat Sosok Pocong Yang Berdiri Depan Area Pemakaman Entah Itu Pocong Fatima Atau Bukan Karena Ketika Warga Hendak Mendekat Pocong Itu Malam Hilang Cuma Warga Tidak Bitu Menghiraukan Soalnya Bagaimanapun Area Pemakaman Memang Erat Kaitannya Dengan Sosok Sosok Tak Kesat Mata Konon Katanya Pocong Itu Masih Ada Sampai Sekarang Dan Dipercaya Sebagai Penjaga Magam Di Sekitar Sana Terlepas Itu Pocong Fatima Atau Bukan Warga Tidak Bisa Mastikan Yang Jelas Cerita Ini Sudah Turun Temurun Di Wilayah Desa Asal Mas Fatur Oh Ya Aku Ada Kelupaan Setiap Orang Yang Ditangi Pocong Fatima Pasti Akan Mendengar Suara Lantunan Gamelan Yang Disertai Suara Tangisan Perempuan Sama Halnya Dengan Yang Dialami Bulim Mas Fatur Ketika Belari Beliau Mendengar Suara Lantunan Gamelan Atau Langgam Jawa Yang Berbarengan Dengan Suara Tangisan Perempuan Mas Fatur Mendapatkan Cerita Ini Pun Baru Baru Di Tahun 2020 Kemarin Dimana Ketika Dia Dan Adiknya Sedang Mengunjungi Desa Itu Dengan Menaiki Sibah Motor Lalu Tak Sengaja Melintas Di Depan Kuburan Desa Dan Melihat Sosok Pocong Tapi Hanya Dalam Petuk Tembus Pandang Saat Mas Fatur Matikan Mesin Motornya Justru Pocong Itu Menghilang Dan Mas Fatur Kembali Melanjutkan Perjalanannya Kebetulan Akses Masuk Ke Desa Ini Harus Melewati Area Pemakaman Dan Sebenarnya Balai Desa Yang Dikosongkan Sampai Sekarang Gara-gara Hantu Pocong Itu Jadi Sudah Tidak Laki Warga Yang Mau Berjaga Atau Rondet Di Balai Desa Tersebut Pada Pada Saat Tiba Di Rumah Sang Nenek Mas Fatur Mendapatkan Cerita Ini Baru Meyakini Kisah Ini Nyata Adanya Sebenarnya Mas Fatur Sudah Tahun Lama Cuma Dia Menganggap Kalau Itu Semua Hanya Sebatas Mitos Belaga Karena Setelahnya Mas Fatur Melanjutkan Studinya Di Jakarta Gak Taunya Malah Kisah Itu Benar Benar Pernah Terjadi Di Tempat Keleranya Dan Juga Merupakan Kampung Halaman Mendia Papanya Kejadian Yang Dalami Mas Fatur Itu Awalnya Bulan Maret 2020 Dan Sekitar Jam Sembilan Malam Sampai Saat Itu Lurga Fatimah Maupun Tetangga Sekitar Sudah Tidak Mendengar Lagi Kabar Tuan Belanda Dan Juga Anak Fatimah Yaitu Si Antoni 80 Tahun Sudah Kisah Ini Hanya Menjadi Sebuah Legenda Di Desa Tersebut Sebelum Akhirnya Mas Fatur Menceritakan Hal Itu Kepada Kita Bahwa Sesungguhnya Masih Banyak Kundik-kundik Di Luar Sana Yang Miliki Nasib Kurang Beruntung Salah Hal Minik Hala N Ya Minik Terima kasih.